Intro Puluhan mahasiswa di kota Malang mengelar unjuk rasa menolak naikan harga BBM Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas ini membuat seorang mahasiswa mengalami luka bakar karena tersambar api Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari HMI dan kami yang menolak kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah secara mendadak berlangsung di depan gedung DPRD kota Malang Dalam orasinya mahasiswa menilai kenaikan harga BBM juga mencekik rakyat kecil yang saat ini tengah berjuang memulihkan ekonomi usai masa pandemi Apalagi di tengah berbagai kebutuhan pokok yang mahal, kenaikan BBM akan membuat harga-harga semakin meroket Pendemo juga menuntut presiden untuk mencopot Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Dirut Pertamina dari jabatannya Selain itu pendemo meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran pembangunan proyek strategis nasional yang tak berdampak langsung pada rakyat Aksi masa ini juga terjadi saling dorong antar mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga Mahasiswa juga melakukan aksi pembakaran Aksi pembakaran ban tersebut membuat salah satu mahasiswa mengalami luka bakar di pundak dan leher akibat tersambar api Mahasiswa juga mengancam akan kembali melakukan aksi yang lebih besar jika tentukan mereka tidak dipenuhi Dari kami sendiri itu ada kurang lebih 3 poin sebetulnya yang kami angkat Yaitu yang pertama, kami menolak kenaikan harga BBM subsidi Yang kedua, mendesak pemerintah kendalikan harga barang-barang pokok Dan yang ketiga, mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional atau PSN yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat Dan alihkan anggaran tersebut untuk subsidi BBM Dan untuk teman-teman HMI itu membawa tuntutan yaitu copot menteri ESDM, menteri BUMN, menteri keuangan dan dirut PT Pertamina Simana Fridu, melaporkan Terima kasih telah menonton